Halo semuanya, jumpa lagi sama gue, Roby Ciptama Oke, di video kali ini gue mainin game Petunauhir lagi Dan disini gue mainin akun baru atau akun Rirolan Dan disini gue pengen ngasih saran Biar untuk teman-teman yang baru mainin game ini Biar progressnya lebih enak ya atau lebih mudah Tapi sebelum gue kasih tau saran untuk progress lebih mudahnya Disini ada sedikit saran sedikit aja ya Di bagian gacanya aja Sebelum gue masuk ke gacanya, gue tunjukin dulu karakter yang ada di akun ini Nah disini ada Zoya dan juga ada si Hamel Gue baru 2x multi di akun ini dan dapetin 2 Riro ini ya Ya disini ada 4 banner ya 4 banner yang pertama disini ada banner beginner atau banner gue rantai Yang dimana kalian gacanya 10x itu pasti akan mendapatkan Riro S Dan yang kedua disini ada banner kayak red up gitu Dan disini juga red up dan satunya regular atau yang biasa Nah kenapa disini gue ada sedikit saran aja di bagian gacanya Karena di gue rantai ini ternyata setelah gue coba Walaupun disini ada tulisannya 20 nih di pojok kanan bawah ini Ada 20 ya keliatan ya Oh kagak nih Ya di bagian pojok kanan bawah ini ada tulisan 20 ya Tadi layar agak kebesaran Ternyata disini kalau seandainya kita gacanya 10x akan mendapatkan Riro S Pasti itu ya Tapi kalau seandainya ke 20xnya bisa dapet Tapi bisa juga enggak Contoh disini gue belum sama sekali pasti gue bakal dapet Nah disini sarannya nih Kalau seandainya temen-temen pengen nabung Jangan sampai ke pancing ya sampai yang ke selanjutnya gitu kan Kalau seandainya temen-temen pengen nabung nih Tapi kalau seandainya temen-temen pengen langsung abisin aja enggak apa-apa Karena disini emang kita untung 20% Kita untung 20% sebanyak 20x disini Tapi ada kerugiannya juga Disini enggak dihitung untuk kita total gacanya Kalau seandainya kita gacanya di reguler Disini ada tulisannya guaranteed ya Kalau seandainya kita 80x Jadi tergantung lagi ke kalian Tapi saran gue pribadi 10x gacanya Oke 10x gacanya aja Baru abis itu gacanya Boleh disini Boleh disini Dan juga boleh disini Bebas Tapi kalau gue pribadi sih Menih gacanya disini aja ya Kalau gue pribadi Jadi disini gue bakal gacanya banner gue rentednya Sekali aja gue enggak bakal dua kali Karena kalau seandainya dua kali Yang kata gue tadi Enggak bakal dapet Enggak bakal dapet ya Kalau seandainya dua kali Enggak mungkin kita dapet Karena yang kedua kali itu enggak pasti gue rented Itu pasti masih random Kalau seandainya pertama Itu pasti gue rented ya Oke kita gaca Let's go Ini akun rerollan gue ya Ini pasti dapet Kalau seandainya dapet dua Itu hoki Kalau seandainya satu Ya itu pasti dapet ya Oke kita ke atas Ke bawah Iya enggak dapet Empat Lima Enam Oke Pasti dapet Enggak mungkin enggak Ya selesai Itu enggak mungkin enggak dapet ya Kita skip aja Dapet apa kah ini Knock kah Kita lihat Oke Disini gue dapet demon Ya kurang lebih seperti itu aja Saran dari gue Yang sedikit aja Dan setelah itu gimana cara progress akun Biar lebih mudah Dan yang pastinya berjalan dengan baik gitu lah ya Nah disini yang pertama-pertama Kalian wajib Ngehabisin semua Energi yang ada di game ini ya Terutama di day 1 tuh Itu kalian cepet-cepet aja Habisin aja enggak apa-apa Dan gimana cara ngehabisin ya Karena disini energi total 700 Lebih ya gitu ya Cara ngehabisin gampang banget Jadi setelah kalian sudah Kayak ngegacha Sudah dapet hero yang kalian inginkan Kalian wajib nge-push Yang namanya story Sampai ke 1.7 ya Atau 1 strip 7 Nah di 1 strip 7 ini nanti bakal kebuka Yang namanya dungeon Dungeon khusus untuk mendapatkan Yang namanya kayak bola-bola Kayak batu permata merah ini ya Nah di permata merah ini Lihat disini sudah bisa kita pakai Kalau saat ini kita pembuka Terus di stack 7 ya Kita bakal go Langsung aja Dan kita langsung di Arahkan ke tempatnya langsung lah ya Oke disini langsung aja kita mulai Dan disini rekomendasi level Itu level 1 Dan disini gue level 10 Bisa enggak ya Kita coba aja deh Ini kayaknya level 10 Gak bisa ya Kita coba ini gini Ini gini Kayaknya level 1 ya Kayaknya ya Let's go Oh bisa 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 Gue pikir harus level 1 ya Heee Kagak lihat gue asem Sori-sori-sori-sori Ini gini Ya gini dia Ini gini aja deh Lusin aja Eh lu sini pak Oke Eh ada yang lewat Tuh kok bisa-bisa lewat gimana ceritanya loh Ini gue kurang satu coy Ini sih hamil ya Ini hamil ternyata bikin kesel juga nih Hamil nih Yang bikin keselnya Dia ternyata kagak bisa di attack coy Jadi dia kayak Yang ngeplos gitu aja kok ada musuh Ngebetin banget sih Oke Kita pilih saya dulu Ya gak mundur deh loh Kok gak Tapi bagusnya dari si hamil ini Dia ini bisa ngeheal tanpa Abis gitu Jadi amlinitid healnya Itu gue suka sih Dengan cara ngeheal dia Oke healnya Lebih deras Kalau ada ultimate tuh Heal ya Jadi healnya kagak Pera berhenti-berhenti Dan si hamil ini Kagak bakal bisa dibunuh ya Atau diserang Oh bisa Bisa ternyata sama boss Kalau sama Sanda sama krocok-krocok itu Kayak bakal dilewati Kayak di skip gitu kan Skip ah gitu kan ya Kita pajingin semua dulu ini Iya ya Oke Dan disini yang paling sakit Si EMP ya Damage yang paling sakit ya Sedangkan si Zoya gue Karena tadi Zoya gue Belum ultimate ya Oke Zoya udah ultimate nih ya Ultimate Zoya kita lihat Gimana damage ya si Zoya nih Ini gue kurang damage ya Akun gue yang sekarang Gue pake ini Yang damage bener-bener sakit tuh Si Nock emangnya Gak ada obat si Nock gitu Anjir Oke langsung mati Yap Langsung mati dia Factory Victoria Ya setelah itu Nah Gimana cara ngambil ke Level 10 nya nih Eh level 15 Sedangkan kayak level 10 ya Sedangkan kita masih level Berapa sekarang di akun gue ini Masih level 4 Itu gimana caranya Itu kalian spam aja disitu ya Sampai ke level 10 Baru kalian stop Nah contoh ya sekarang ya Kita bakal ke tempat tadi itu Nah kita langsung klik aja Rain Multiplay Rain Multiplay langsung kita Sampai full juga Gak apa-apa Kita start right nya Kita lihat level akun kita 6 7 8 9 Dan sampai ke 10 Kita pause Sekali lagi Pause Oke Kita sekarang sudah sampai ke Level 10 ya Kita level 10 Dan kita sudah menggunakan 22 kali Langsung kita complete Ya Setelah complete ini apa Kita bisa langsung Lanjutin ke story selanjutnya Tapi disini Kalau bisa kita up dulu Karena itu karakter kita Karena disini Emang minimal Itu level 15 ya Tapi kalau saya pengen enak Kita langsung aja ke level 20 Sebenernya langsung enak Gak apa-apa Abis-abis ini aja Karena disini gampang Kok nyari ini ya Di awal-awal ya Itu gak susah-susah banget Oke Oke Dan itu sudah gue up ya Sudah gue up Setelah itu kita langsung bisa Ketempat yang tadi Oke Dan ini yang kedua Langsung start aja Oke Dan disini kita langsung lawan bossnya Nah Disini mudah banget Gue menggunakan formasi seperti ini aja Sudah lumayan enak Oh iya Dan satu lagi ya Jangan sampai teman-teman lupa Kalau seandainya disini kita ada batas move Nah disini ada move-nya 20 kali Ingat Disini ada batas move-nya Contoh Kalau tadi gue pindah tempat nih Ini gue pindah tempatnya ke sini Combo ya Sabar Gue ultimate dulu Ini gue pindahin kesini nih Itu dihitung satu ya Tuh Jadi 19 Ingat Jadi disini ada batas move Atau memindah-mindahkan seperti itu Jadi jangan terlalu sering Pindah-mindahin kosong bener-sandai Bener-bener gak emergensi ya Jadi emang bener-bener Di awal tuh disediain tempat-tempat yang Bagus gitu Strategis gitu ya Oke Let ini Ya Oh ini dia ada ninja ini Ninja ini agak nyebelin bro Kita ultimate ya Satu dua Tunggu dia masuk Dia masuk ya Wam Sikat bro Iya langsung mati Tuh kan nyebelin tuh Si Kang lari Kang lari ini Aduh Tembak Langsung mati ya Oke ini dia Skill dulu ini Oke Ya dan akhirnya disini Bossnya sudah pengen mati nih Oke Kita bunuh bossnya Menggunakan ultimate sizo ya Wam Oh Dan akhirnya mati Teman-teman sudah selesai Di bagian stack yang keduanya Ini di bagian C2 Baru teman-teman spam Abisin yang namanya Energi kurang lebih Sisain seratus aja ya Kita Abiskan langsung aja disini Kurang lebih Sisain seratus aja Buat Ngandungin quest kita Atau quest Asli kita ya Abisin aja gak apa-apa Disini Ya terus Sampai ke Oke selesai ya Sudah abis Kita sampai ke level 15 Complete Sebenarnya kalau bisa Pakai karakter yang kita Pakai terus gitu aja Kalau sana kita Pengen nge-write gitu juga Sebenarnya Karena disitu juga bisa Ningkatin yang namanya Kayak apa Love Love gitu ya Disini nih Di info nih Bisa ningkatin kayak Love Love gitu Kalau gak salah Mana ya Yang Love Love nih Biasa ada Love Love nih Oh belum dapat ini nih Ini dia Ini dia love ya Kalau sana pengen Ningkatin love love nya Itu sering digunain aja ya Kalau sana Semakin sering kalian gunakan Itu nanti semakin Besar nanti damage yang kita dapatkan Dari situ Ya kita promos sampai ke level 20 Kata gue tadi itu Dimaksin aja ke level 20 Gak apa-apa Biarkan lebih mudah pastinya Dan ini kosannya kalian Gak ada silangli Langli Langli itu Ini wajib di up juga Sampai level 20 ya Karena ya pastinya Membantu kalian Agar lebih mudah Lawan musuh yang Bisa nge-hilang-hilang Itu tuh ngeresain banget sih Tapi kosannya ada silangli Nanti ya ini dibuang juga Gak apa-apa Karena silangli juga Sudah bisa sampai Damagenya ke belakang ya Dan kosannya teman-teman Suka dengan video ini Bisa like dan subscribe Dan kosannya ada kritik dan saran untuk gue Bisa langsung komen di kolom komentar See you Thank you